Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Buya, jadi saya itu punya saudara Dia itu dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki kaya tetapi kurang baik Kemudian sudah hitbah, setelah hitbah saudara saya itu merasa sangat tidak cocok dengan sikapnya Tetapi orang tuanya memaksa menikahkan Nah saudara saya itu ingin kabur dari rumah sementara waktu agar orang tuanya sadar Nah itu bagaimana Buya mohon nasihatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan bercerita Ya Rasulullah ayahku Menikahkan aku dengan satu orang Yang dengan perikan itu dia akan terang ke terhadap jatuh Maksudnya orang yang tidak cocok dengan saya dan saya tidak cocok dengan dia Maksudnya ya Rasulullah orang tuanya menikahkan tanpa kesepakatan dengan saya Tanpa musyawarah Dan orang yang tidak layak dengan saya secara kufu Kafa'ah tidak sesuai Dia mengadu ke Rasulullah Apa kata Rasulullah Baik Aku akan beri keadilan untukmu Kau berhak menolak karena kau yang menjalannya Dan sampaikan kepada orang tuamu tidak boleh memaksa seperti itu Setelah dijawab begitu oleh Rasulullah Wanita itu berkata Ya Rasulullah Demi Allah Saya telah menerima saat ini apa yang telah dibilikan oleh orang tuaku Hanya aku menyampaikan kepadamu Ya Rasulullah Untuk masa depan wanita-wanita itu Jangan sampai ada orang tua yang diktaktor ngatur kayak begitu Itu bukan urusan agama Urusan materi waktu itu Kalau urusan agama harus menolak Seorang anak perempuan kalau agamanya tidak benar Sudah tahu dia fasek misalnya Dia pemambut, dia berjudi, tidak sholat dan sebagainya Kerja di tempat yang haram jelas, mutlak haramnya Maka wajib menolak Bukan saja boleh atau tidak boleh Karena apa ini urusan engkau yang menjalannya Kalau ada Nabi langsung dimarahi Itu yang ngadu ke Nabi itu bukan urusan haram, tidak Hanya laki-laki itu bukan laki-laki yang cukup Bukan dari martabat orang yang Kebanyakan orang-orang mulia adalah orang yang tidak terkenal Dari keluarga yang tidak terhormat, biasa Itu pun oleh Nabi dihargai perempuan tersebut Kalau urusan agama langsung dipangkas itu Karena agama Ini urusan agama Bahkan itu akan menyelamatkan orang tua Kalau dia protes, urusan agama pokoknya Bukan urusan materi Kalau urusan materi, materialis jadi perempuannya nanti Sampai dikatakan Kalau ada seorang bapak menikahkan putrinya dengan orang fasek Atau seorang saudara menikahkan adiknya dengan orang yang tidak beragama Fasek pernah meninggalkan sholat, mabuk judi Fakut kota ar-rohimah telah mutus persaudaraannya Dosa besar Makanya seorang anak gadis boleh menolak Karena apa? Agama Tidak sholat misalnya Fasek Atau dia dengan Bebas dengan perempuan Na'udullah akan bawa penyakit Duhir juga sebelum batinnya Seperti itu Maka Anda datang kepada ulama untuk menyelesaikan masalah ini Anda bisa Meninggalkan Kalau niatnya meninggalkan untuk mengingatkan abah Mungkin mengingatkan dengan lesan Tidak bisa Mungkin Duh kededak dengan ulama Pergi demi kebaikan Anda Karena agama nomor satu Dan haram bagi orang tua Yang menikahkan putrinya Dengan orang yang tidak beragama Yang tidak benar urusan agamanya Maksudnya beragama-agama itu bukan alim Beragama itu orang yang peduli dengan agama Memang mungkin tahajudnya tidak banyak Yang penting sholat imam waktu Tidak fasek Tidak melakukan dosa-dosa besar Itu sudah baik Sudah cukup Tapi kalau ada seorang bapak Menikahkan anaknya dengan jelas Dia pemabuk Kerajaannya haram Wah Mautus tali persaudaraan Dia kerjaannya riba misalnya Kerjaannya adalah manil-maling Kerjaannya Seorang bapak Memutus tali persaudaraan Dan dosa besar Seperti itu ya Wallahu'alam bisawab